Hai kali ini kita akan bahas mobilstik yang lagi laris ya kali ini muling air e-v jadi tipe standar ada dua tipe tipe yang pertama standard range dia baterainya 17,3 kWh lebih kecil dan jarak tempuh juga 200 km dengan dia ada fitur-fitur yang depan cakram belakang tromol sudah RWD ya dengan motor 30kw dilengkapi modul suara juga dua airbags dan juga ABS dan ABD sementara yang long range baterainya lebih besar 26,7 kWh dengan jarak tempuh juga lebih jauh 300 km dengan kelengkapan fitur yang sama dengan tipe standar range dengan tambahan seperti LED lamp dan DRL, keyless entry, electronic stability control, parking brake electric, heel hot control, jok kulit sintesis dan layar tentu yang floating lebih besar itu standar lampunya masih halo dia belum kiles sama joknya masih fabrik nah dalamnya nih pedal di dalamnya steering switch yang masih ada sama dimana cuma ada MID lebih kecil ya layar MID nya tapi gak ada layar audio nya gak ada AC yang masih ada ini sama ini auto-auto parkirnya masih tarik atau tarik kalau yang long range sudah digit sudah elektrik dan ini masih berkunci atau lampu itu perbedaannya mungkin sama yang tipe long range terima kasih terima kasih